Dan liat deh, Masya Allah, aku nobatkan hotel ini sebagai hotel terbaik di Anyer untuk kalian nikmatin sunset, friend. Bayangin kalian berenang sambil nikmatin suasana sunset kayak gini, perfect banget. Ditambah sambil denger suara ombak, wah Masya Allah, kalian wajib cobain. Welcome back to In My Journey. Di setiap jajah kaki kita, ada cerita. Assalamualaikum, my friend. Welcome back to Jalan-Jalan Ekarijel. Oke, sekarang kita lagi ada di Maksuan Anyer. Ini kita kedua kalinya loh, nginep di Maksuan Anyer, friend. Maksuan Anyer aku nobatkan sebagai hotel terbaik di Anyer buat nikmatin sunset. Serius, Kak? Beneran serius? Bayangin, kalian bisa berenang di sini sambil nikmatin sunset loh. Untuk parkiran mobil bisa di atas, cuma kalau aku sih parkir di deket area kamar aja. Nah, sekarang kita udah masuk ya area Maksuan Anyer. Nanti kalian akan dipersilakan masuk oleh satpamnya ya, friend. Bilang aja mau check-in. Dan di depan sana, itu adalah resepsionisnya. Atau lobby lah ya. Let's go, sekarang kita ke lobby. Selamat datang di lobbynya Maksuan Anyer. Nah, jadi di sebelah kanan, ini adalah tempat area untuk kalian nunggu check-in aja kot ya, friend. Menurut aku tempat nunggunya nyaman. Dan yang di sebelah kiri, ini adalah resepsionisnya. Nanti kalian check-in aja kot di situ ya, friend. Oke? Untuk check-innya lancar dan gak ada deposit ya. Kurang lebih lobbynya kayak gini. Sekarang aku mau ngasih liat kalian view dari lobbynya. Let's go! Oke, dari lobby kalian bisa liat suasana pantai ya, friend. Sama kolam berenang. Jadi nanti insya Allah kamar kita itu yang viewnya tuh laut. Masya Allah gak sabar. Nah, kurang lebih view dari lobby kayak gini ya. Oke nih, jadi kurang lebih lobbynya Maksuan Anyer kayak gini ya, friend. Tadi kita udah dapet info. Katanya kamar kita udah ready. Sekarang kita saatnya ke kamar. Gak sabar kan buat nge-review kamarnya. Let's go! Sekarang kita ke kamar yuk! Oke, jadi for information untuk kalian yang kesini. Dan kalian pengen parkir di deket area kamar kalian. Kalian tinggal bawa mobil kalian ke area sini aja ya, friend. Nanti kalian ngelewatin restorannya. Pokoknya saran aku kalian parkir di deket kamar kalian aja, oke? Karena kalau jalan kaki kayak gini lumayan. Nah, jadi kamar kita tuh paling bawah. Kalau ke sebelah kiri ini kalian bisa naik lift. Cuma liftnya tuh sampe lantai dua aja, friend. Saran aku naik lift aja biar save energi. Tapi kalau kalian yang suka jalan, nih kalian lewat tangga ini ya, friend. Pokoknya kamar kita tuh paling-paling-paling bawah banget. Jadi pas keluar pintu langsung kolam berenang. Keren banget kita udah sampe di kamarnya saat kita room tour time. Kita mulai dari sini. Oke, friend. Jadi tuh pintu masuknya. Kamunya kamar mandi ada weset, kaca, shower. Pokoknya lengkap ya kamar mandinya. Di sini nggak ada lemari, tapi kalian bisa ngegantung baju di sini ya, friend. Atau nyimpen barang-barang di situ. Terus juga ada berangkas dan disediain sandal hotel. Di depannya ini ada kaca full body gitu. Kalian bisa mirror selfie di sini. Dan taram, ini area kamarnya, Masya Allah. Desain interiornya super simple. Tapi ngasih gambar laut gitu loh ya. Liat aja backgroundnya. Tempat tidurnya awalnya aku milihnya double band, new friend. Cuma kayaknya ini twin dijadiin double gitu. But it's okay, tetap nyaman banget kok. Dan dikasih bantalnya 4. Jadi aku dan Kak Djal nggak rebutan. Emang aku tuh suka menggambarkan suatu kotak gitu ya desainnya. Nah, samping kiri kanan tempat tidur dikasih meja kecil gitu untuk naruh hape dan lain-lain. Dan seperti biasa, depan tempat tidur selalu TV. TV-nya berfungsi dengan baik. Dan udah smart TV. Enak banget deh. Lanjut ke sini. Seperti biasa disediakan air mineral, kopi gula dante, gelas, kettle, dan lain-lain. Lengkap banget. Terus ada juga meja kerja ya. Kalau ada kerjaan, kalian bisa ngerjain di situ. Oke, sekarang kita lihat terasnya ya. Jadi kamar kita itu paling bawah dan ada terasnya, friend. Jadi di teras ini disediain kayak 2 tempat duduk sama 1 meja. Untuk kalian duduk-duduk santai sambil nikmatin suasana Anyer. Nggak tau kenapa pantai Anyer pun enak banget gitu loh. Karena sekarang di Anyer udah banyak banget pantai dan hotel yang cantik. Kayak maksuan hotel ini. Kurang lebih terasnya kayak gini. View-nya laut, nanti kita mau berenang. Oke friendku, jadi itu kamar kita kan. Sekarang kita mau berenang sore dulu. Kita mau nikmatin berenangnya dulu ya friend. Nanti pas bagian sunsetnya udah keluar semua, kita take videonya. Karena semakin orange tuh semakin bagus banget. Kalian wajib liat, oke? Let's go. Sekarang kita berenang. Dan liat deh. Masya Allah barakallah aku nobatkan hotel ini sebagai hotel terbaik di Anyer untuk kalian nikmatin sunset friend. Bayangin kalian berenang sambil nikmatin suasana sunset kayak gini. Perfect banget. Ditambah sambil denger suara ombak. Wah Masya Allah kalian wajib cobain. Jujur gak nyangka loh, kalau di Anyer sunsetnya bisa secantik ini. Biasanya aku ngeliat kayak gini tuh di Bali. Setelah dua kali kesini, aku jadi yakin banget kalau hotel ini tuh paling nikmat terbaik gitu loh untuk nikmatin suasana sunset. Beneran cantik banget tuh friend. Kalian berdoa aja pas kalian kesini gak mendung atau hujan gitu loh. Biar kalian dapetin suasana sunset kayak gini. Sampai aku ngerasa nginep disini semalam gak cukup. Kayak wajib minimal nginep tuh dua malam gitu loh friend. Biar cobain sunset sama sunrisenya. Aduh Masya Allah itu indah banget friend. Indah super indah banget banget banget. Semoga kalian juga kalau nginep disini bisa ngerasain suasana kayak gini ya. Semoga cuacanya baik, gak hujan dan gak mendung oke. Berdoa berdoa. Pokoknya sekali lagi kalian wajib banget cobain hotel ini ya friend. Oke friend, kusatnya kita bahas harga dulu. Ingat harga sewaktu-waktu bisa berubah oke. Jadi seperti biasa, aku dan Kak Rijal pesen Max One Hotel Angier ini via Ticket.com. Untuk harga mulai dari 1 jutaan, itu pun tergantung ya kalian pilih tipe kamar yang mana. Kalau kemarin aku dan Kak Rijal ambil tipe kamar yang double warm dengan pemandangan laut. Dan itu sudah termasuk breakfast untuk dua orang ya. Sini-sini aku kasih tau, untuk dapetin harga termurah buat tahun baru nanti, udah pasti belinya di Ticket.com dong. Biar makin murah, nginepnya, kalian bisa dapetin promo dengan cara yang sering kita share. Kalian tinggal gunain kode promo dari Ticket.com yang Journey500K untuk hotel domestik. Dan nanti secara otomatis kalian akan mendapatkan potongan harga sampai dengan 500 ribu. Liat ya, dari harga 2,8 juta, kalian jadi tinggal bayar 1,2 jutaan aja. Banyak banget potongannya, jadi murah banget kan? Promo ini minimal transaksinya juga hanya 500 ribu net berlaku sampai 31 Maret 2024. Dan periode ini sampai kapanpun, jadi kalian bisa pesen sekarang untuk staycation kapan aja. Terus, buat kalian yang mau keluar negeri, sekarang kalian bisa pakai kode promo imjstay500k di Ticket.com. Biar makin murmer, dijamin kalian bakalan dapet diskon sampai dengan 600 ribu. Wujudkan BM staycation kamu di Ticket.com. Beneran murah, beneran mudah. Oke, friendku, jadi ini teras kita. Masya Allah, funginya tuh langsung laut. Suasananya tuh beneran enak banget, friend. Masya Allah, beneran deh kalian wajib cobain. Dari kamar kita ke kolam berenangnya tuh deket banget. Let's go, sekarang kita tur area kolam berenangnya, yuk. Oke, friendku, jadi ini kamar-kamar yang ngadep ke laut semua ya, friend. Ada yang di bawah, ada di lantai 2, ada di lantai 3 ya, friend. Udah 2 kali ngadep di sini, aku tetep cinta sama yang tipenya itu ngadep ke laut. Waktu pertama kali kamar kita tuh yang di lantai 2, friend. Sekarang kamar kita di lantai 1, di paling bawah. Pokoknya tipe view yang ngadep laut tuh paling deket sama kolam berenang ya. Oke, sekarang kita tur area kolam berenangnya. Let's go. Duh, Masya Allah, lihat deh cantik banget ya. Jadi kolam berenangnya tuh luas banget. Boleh banget nih dijadiin pilihan kalian untuk liburan akhir tahun. Atau di save buat 2024, hotel ini bisa banget. View dari kolam berenangnya langsung laut ya, friend. Masya Allah. Dan samping kolam berenangnya itu banyak banget tempat duduk santai kayak gini ya, friend. Untuk kalian duduk santai sambil nikmatin suasana kolam berenang. Tuh, Masya Allah, gak bisa diukapin sama kata-kata. Nikmat banget. Kalau kalian lagi mager berenang nih, kalian bisa banget duduk-duduk santai di sini aja. Udah cukup banget. Karena kolam berenangnya itu bener-bener nenangin banget gitu loh, friend. Oh ya, kalau ini kolam berenang buat dewasa ya, friend. Tingginya sekitar 1,5 meteran. Ada juga kolam berenang buat anak-anak. Nanti kita lihat ya. Aku masih takjub banget sama kolam berenangnya Max One Hotel Angier. Suka. Nanti sorean aku mau berenang sama bocil-bocil. Pengen berenang sambil lihat sunset. Masya Allah. Nah, itu kan kolam berenang dewasa ya, friend. Yang super duper cantik gitu. Sekarang aku mau ajak kalian untuk kelihatan kolam berenang anak-anaknya. Jadi kolam berenang buat anak-anak ada di deket kolam berenang dewasa juga ya, friend. Kolam berenangnya masih gak berubah. Kayak mini pelegroon gitu lah ya. Tapi dijamin kalau anak-anak main di sini pasti mereka akan happy banget. Karena yang kayak gini nih kesukaan anak-anak banget ya gak. Mereka bisa serodotan di sini sambil berenang. Walaupun airnya dangkal, tapi tetep ya kalau anak-anak berenang wajib selalu dipantau ya, mom. Emang sih gak ada langsung akses untuk ke pantai ya, friend. Tapi untuk main pasir adalah sedikit-sedikit di area sana. Cuma hotel ini tuh bener-bener romantis banget gitu loh. Untuk kalian jalan-jalan sore atau pagi, berenang sore atau pagi. Pokoknya enak banget deh. Nah, jadi kurang lebih kolam berenangnya kayak gitu ya. Dan ini kolam berenang kalau dilihat dari lantai dua, friend. Masya Allah bener-bener cantik banget ya. Pokoknya pilih kamarnya yang view laut ya. Oke deh, friendku. Sekarang kita mau breakfast. Breakfastnya tuh ada deket lobby ya yang tadi udah aku share. Let's go kita breakfast. Taraam! Kita udah sampai di restonya. Namanya tuh Max Bistro. Jadi ini breakfast situation-nya ya, friend. Untuk breakfastnya ada indoor atau outdoor. Untuk menu breakfastnya gak begitu banyak banget. Cuma variatif lah. Untuk rasanya sosol lah. Jadi kalian pokoknya tinggal explore aja, oke? Nah, ini kita memutuskan untuk makan di dalam aja, friend. Di indoornya nih. Karena ada AC-nya dingin. Kalau di luar gak ada AC-nya ya. Tapi view-nya pantai loh. Pokoknya sesuai sama kemauan kalian aja ya. Nah, di sini juga ada area perkekan ya, friend. Pokoknya kalian tinggal explore aja deh. Ya, biasa kayak ada muu utama, bubur. Terus ada perkekan. Terus ada buah-buahan. Ada salad. Gitu lah. Nanti kalian lihat apa aja yang kita ambil ya, friend. Oke? Oke, jadi ini nomor breakfast yang kita ambil. Jadi ini ada nasi goreng, ayam, sambal, sama mie goreng kerupuk. Terus ambil donut juga. Ini ada jusnya. Fahri juga sama. Ada buah-buahan. Ada bubur kacang merah sama bubur kacang hijau. Nah, ini suasana breakfastnya. Ada yang di luar juga. Di luar tuh view-nya langsung laut gitu loh, friend. Tapi kita di dalam aja lah. Nanti kita lihat view di luar ya. Nah, ini suasana di luar, friend. Jadi kalian pokoknya pilih aja sesuai kalian pengennya di mana ya. Bagus juga sih kalau di luar. Bisa take konten gitu. Kalau mau pesan omelette di sini ya, friend. Duh, Masya Allah. Enak banget deh. Oke deh, friendku. Kayaknya udah dulu ya review hotel kali ini. Nanti insya Allah kita ketemu di review-review hotel lainnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax